Alhamdulillah Bang Tedong datang kembali, welcome back Bang Alhamdulillah, sehat Bang Bewok, sehat ya Mr. Samsul Hoss, dari mana aja kemarin? Habis sibuk ngurusin ini, anak, administrasi sekolah ya Gimana, udah diterima kan? Alhamdulillah Alhamdulillah, berkah bantu anak yatim Ceritain dong, kenapa bisa diterima, saingannya berat kan? Saingannya berat, nilainya tinggi-tinggi Terus saya kan, anak saya pakai jalur prestasi Dan Alhamdulillah, anak saya Kotanya tuh, kotanya berapa kemarin cerita? Kotanya berapa kemarin cerita? Kotanya Kotanya Kotanya, yang prestasi itu cuma 77 Dan peringkat anaknya Bang Irvan 62 Kesempatan masuk kecil ya? Kecil Masya Allah, asbab membantu anak yatim Itu suatu mujizat buat saya Merinding saya ini Betul, ini asli, saya pengalaman yang benar-benar Apa ya, menjadi Apa namanya Buat Renungan saya Kalau memang kita Bisa membantu orang yang membutuhkan itu memang Dampaknya buat kita itu luar biasa Kita gak bisa menyangka itu Saingannya, wah luar biasa itu Mungkin kalau misalnya secara normal Kayaknya, udahlah gak sanggup Iya Betul, asli Asli gak kebawa kalau yang normal Tapi saya bilang sama Bang Irvan Waktu Bang, Abang mau balik Bang, saya yakin diterima Karena Abang udah bantu anak yatim Betul, amin Betul ya Bang Masa oleh terima ya Selamat ya Bang Semoga anaknya menjaga anak yang soleh dan pintar Amin Gue masih berada di kediaman Mas Samsul Yang berada di daerah Kesegian, Cilacap, Jawa Tengah Dan di kesempatan kali ini Gue bersama dengan teman-teman Akan melakukan kerja bakti Untuk melakukan pengurukan Di kediaman Mas Samsul Dan gue juga bakal mengupdate Kepada kalian semua Terkait dengan update terkini Progres Perbaikan kamar mandi Di kediaman Mas Samsul So, seperti apa Ikutin terus Dan buat kalian yang baru buat video ini Please support dulu channel Dengan cara like, subscribe, komen, dan share Support channel ini Biar channel bisa makin terus kurbang Thank you guys Assalamualaikum, Nick Dengan siapa ini? Rohimah Siapanya Mas Samsul? Tantanya Samsul Tantanya Mas Samsul Ini kalau boleh berbagi cerita Ini si Mas Musa Kenapa sih kok bisa sampai seperti ini Ceritanya seperti apa sih? Kata orang sih depresi ya Kalau Ya, gak tau sih itu ya Kalau huaklan ya Tapi seinget saya itu Laksu masih normal gitu Punya impian Kering banget ngomong Pengen punya kamar mandi Oh Emang selama ini Buang area dimana? Selama ini buang area dimana? Si Mas Musa Di rumah Tetangga Tetangga Jadi itu yang membuat Mas Musa tuh pengen banget ya Pengen ngebangun Tentanya siap ada uang gitu ya Sedikit lah Pengen bikin WC Terus kata-kata namanya Belum cukup Katanya Katanya Mas Samsulnya Katanya Samsul belum cukup Terus di ganda lagi Terus ya ke Jakarta lagi Terjadi proyek waktu itu Pinjam uang sama saya 400 Waktu itu buat naik travel Oke Buat perjalanan lah ya Pada ke Jakarta Itu anaknya jujur Begitu gajian Dia langsung transfer Masalah Waktu gaji pertamanya berapa ya? Ini gak tau pokoknya Ini baik Ini udah transfer 400 Yang ngerang perihandornya Kan dia gak bisa pakai itu Dan maaf sebelumnya Sebelum menuruskan Ini Musa Waktu kerja itu bener-bener sehat Bisa ngomong? Sehat Sehat Gak ada sama sekali seperti ini Gak ada ya Gak ada gejala sama sekali ya Bener-bener dong bisa ngomong? Bener Masalah Dia juga punya pacar waktu itu Pas lebaran kan Kadang di Jokol gitu ya Ini tante saya dipamerin gitu Sama si Musa Oke Oh dikenalin lewat video call Ini tante aku gitu Siapa namanya? Iya Lupa Saya sih gak nanya Tapi cantik Lek Iya lumayan Lalu terus Lek Iya terus Waktu di Jakarta itu Selang berapa bulan itu ya Si Samsul kan udah di rumah Waktu itu WA sama saya Lek ini si Musa kenapa? Apanya gitu Gak kenapa? Tapi Kalian dari Jakarta begini Kayak kesurupan gitu Oh gitu Saya langsung ke rumah Itu tahun berapa lalu? 2022 Kalau gak salah Tahun lalu? Tahun yang lalu berarti Belum lama ya? Iya Oke lalu Iya waktu itu Terus Dia dipanggilin orang Pinter Iya Kusiai Katanya ada yang bilang kerasukan Ada yang bilang Disalahin orang Terus Sudah sempat dibawa ke rumah sakit gak sih Sebelum Apa baru pertama kali ini aja Belum ini baru pertama kali Baru pertama kali Oh oke Kendalanya kenapa? Belum dibawa ke rumah sakit Administrasi ya Belum lengkap ya Oke sekarang udah lengkap Sekarang sudah ya Alhamdulillah Berarti sempat dibawa ke orang-orang pintar Datang Datang atau dibawa? Datang orangnya Oh datang ke rumah Oke lalu Alhamdulillah udah tenang Sempat sehat? Iya Cuma udah gak ini lagi Kayak Tadinya kan kayak gak tenang gitu Setelah diobatnya sama Piai Sama Iya masih-masem orang lah Terus agak tenang Tapi terus Sakit lagi Sakit lagi Sudah terbawa ke bidan Tapi kudanya gak sanggup Katanya hidrasi terus Suruh dibawa ke rumah sakit Terus Kayak bingung Waktu itu udah malam sih ya Terus pulang lagi ke rumahnya Si ini Musa Terus percariin Info sweater ke apotik Iya obat lah Beli obat Terus Ya Alhamdulillah Bisa sehat Segar Oke Alhamdulillah Tanpa baru masak Tapi terus Setelah Itu Terus Jadi pendiem Setelah Mengurut sebab tersebut Agak sehat ini Jadi pendiem Gak seperti waktu itu Yang sebelum Sebelumnya lah Berarti diduganya karena Ada yang bilang Putus cinta atau gimana Iya depresi putus cinta Ada yang bilang gitu Tapi sempat ketemu gak sih Sama Gak tau saya Gak pernah ketemu Gak tau Oh gitu Musa juga pada dasarnya Anaknya agak pendiem Kalem dia Oh gitu Dia gak banyak bicara Oke Tapi sempat gak sih bilang Alasannya kenapa Sebelumnya gitu gak pernah ya Gak ada omongan Gak ada Gak ada ya Oke makasih informasinya Lik Semoga Demusnya bisa segera sehat Ya Allah kembalikan lagi Keadaannya Sehingga bisa beraktifitas Seperti biasanya Terima kasih atas waktunya Thank you Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Om siapa ini Om Ahmad Om Ahmad Ini ditinggin lagi om Iya Sampai berapa cm sih om Tingginya Rencana 30 30 cm Oke Ini tinggal diratain lagi ya Iya Ini kan Yang kedua nih Trak yang kedua bawah ini Total kan ada 4 Kira-kira 4 tuh bakal Ditaruh dimana tuh Puing-puing ya Material-material Urukannya Ada 4 trak Ini kan kalau udah habis ini Yang kedua ini kan Ini penuh Berarti yang ketiga Ketiga-ketiga Depan-belakang mungkin Samping-samping ya Iya Oke siap Matur Oke Thank you Sepangkat om Masalahan serang Dan udah diaci Ini bagian atas ini Sudah diaci teman-teman Dan disini Sudah dipasangkan Wow Diaci semua Mantap Dan area Dapur belakang ini Dijebol juga teman-teman Temboknya dijebol Ini dijebol sampai mana pak? Sampai habis dijebol? Enggak Enggak Berarti ini dijebol buat apa nih pak? Mau dipasang bata Oh pasang bata lagi Tembok lagi semua? Iya Oke Tapi kalau samping bata juga gak? Katanya bata Oh semua berarti bata semua Oh sanggah badan Oh sanggah badan Dan bata oke Mantap Rencana Rencana siap-siap Semoga terlaksanalah Amin Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati. 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 Pada kesempatan ini. Saya sampaikan. Kepada saudara. Duah karya. Buku. Buku. Bermanfaat. Penrapaskan Islam. Yang perlu saudara miliki. Segera. Sebagai bacaan. Yang dapat. Peningkatan keimanan. Mempertinggi. Budi begerti. Teladan bagi keluarga saudara Buku ini dapat saudara pesan melalui admin saya Dengan nomor HP, email dan nomor yang dapat ditanyakan kami informasikan Kemudian, harga terjangkau Setiap pembelian buku ini, ada yang disisikan sebagai infak visabililah Besar pahalanya untuk Anda Jazakumullahu khairan jazak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman, aktivitas terkait dengan kerja bakteri kediaman Mas Samsul Ya, dari siang hingga sore ini sudah selesai Dan tadi juga gue sudah mereview terkait dengan progres di kediaman Mas Samsul Lalu juga ada pengurukan yang dilakukan bersama teman-teman Dan ya, gue sebelum mengakhir video ini Gue ingin ucapkan terima kasih banyak kepada semua hamba-hamba Allah Ataupun donatur yang telah menyisikan sebagian rezekinya Untuk membantu terkait dengan kesehatan dan juga pembangunan kediaman Mas Samsul Semoga kebaikan kalian, Allah balas dengan kebaikan yang lebih baik lagi Dan selalu diberikan keberkahan, riski yang halal melimpah, barokah untuk ibadah Oke, video ini harus gue akhiri Thank you banget buat kalian yang sudah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini Biar channel ini bisa makin terus berkembang Thank you guys, dan terakhir gue bang bewok Pamit gue gak lebih baik dari kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini